Intro Sejak awal tahun 2016, kelompok sadar wisata Rukun Manunggal membuka wisata air terjun penyutipo perwadadi Dikarenakan termasuk tempat yang terpencil para wisatawan yang akan ke penyutipo harus melalui jalan eksotis dan luar biasa Maka anggota Bok Darwis selalu kerja bakti untuk membuka dan mempercantik destinasi wisata ini Sebagai bentuk dukungan, Pemkap Gunung Kidul melalui Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta di pekan pertama bulan kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ini mengunjungi destinasi wisata ini Bupati Gunung Kidul yang pensiunan tentara perbangkat mayor ini pun takjub melihat potensi dari wisata air terjun penyutipo ini Ini adalah salah satu ya Tempat Rencana tempat ya Rencana tempat destinasi wisata Salah satunya di Gunung Kidul Di Banyutipo Saya rasa masyarakat juga sudah mulai mengenal Banyutipo ini Tapi kalau kita melihat dari awal masuk dari jalan sana memang jalannya hanya jalan-jalan setapak Jadi makanya dengan ya saya selalu ke tempat-tempat seperti ini Saya ingin memastikan juga Seperti apa sih tempat-tempat destinasi wisata di Gunung Kidul Dari jalan besar sampai ke tempat tasaran seperti apa ya Saya ingin memastikan seperti ini Jadi masih perlu dikembangkan lah ya Seperti ini Karena ini kelihatannya masih awal juga View-nya saya rasa luar biasa kalau view-nya Di Banyutipo ini Luar biasa Ini saya menyisir ya dari tanah Ini luar biasa Saya berharap antara masyarakat Kemudian Ini apok darwis dan desa Ini juga bisa ikut terlibat Di dalam pengelolaan-pengelolaan pariwisata seperti ini Sehingga Manakala Suatu saat nanti Pandemi ini sudah selesai Kemudian ada kunjungan wisata Paling tidak mereka-mereka yang berkesimpung langsung Bisa memanfaatkan secara ekonomi Di tempat-tempat pariwisata seperti di Banyutipo ini Selain kewisata air terjun Banyutipo Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta Juga melihat potensi sumber air bersih Di Padukuan Winangun Kaluran perwadadi yang dikelola oleh Kelompok masyarakat Tirta Jati Widodo Sekedang ini Pak Ini Pak Tuntuk Bupati Matur Saat ini pun Bapak Dibundarakan tindak mata air Ini Pak Tuntuk Segedik kalau badai matur Pilih Pulau Kepengen badai tidak terserahkan Taman Pak Ini Pak Tuntuk tanam Tapi Buya Maka hasilnya pun kembang Dipun foto Kalian Sirikaya Yang hasilnya pun Kangki ini Yang hasilnya pun kelompok Oh Gila Rencana saya Badai saya damal Keawah Buatnya namun sepisan Pak Sualipun Sirikaya Buatnya sakit unggul Menurutnya Buatnya Tadah Beli Lajeng Karena Kalau Gila Tidak Sampo Dari Jadi Tidak 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 lalu kejauh santos dosoknya kalau kepingin namun dalam pertiga itu pertiga nih pak yang kejauh datang merah putih nih pak menikah panjang pun kapan dosok dari sakit matah di nunggimiko menikah menikah kelebihan keadaan mati namun selanipun ini sampai kebanyakan kebanyakan menikah santos dosok kalau panjang selanipun yang kebanyakan 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 setelah ini ibu, kalau kebanyakan kebanyakan ke mana kebanyakan 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 menikah seorang matiude datang sepapak bukati ini kalau pulau kepingin tidak akan mencipti dan nasihat kegangemahhandayani pak menikah pulau ingin kegangemahhandayani menikah tambah supek dan kickingin kegandaan kalian kembandayani pak ini kita kegangemahhandayani itu kita Inmawan Muhammad Arif menggabarkan dari kabar Rewan Tepos Kabupaten Gunung-Kidul untuk Gunungkidul TV Terima kasih telah menonton